Cheers! Tunggu ya, nantokan-cokan aja di rumah Hai guys, saya Indri Noflin, dan selamat datang ke YouTube channel saya Nah, kali ini aku ngasih nih guys Aku kedatang oleh bicara tangguh spesial Yaitu suami aku, David Pagunan Hai David! Hai Terima kasih ya, sudah mampir di YouTube channel aku Dengan senang hati Di sela-sela kesibukan masak Dan kita paksa untuk hadir di episode kali ini Tapi bukan masak ya? Bukan masak tapi, bukan demo masak Aku mau kolaborasi dengan David untuk bikin koktel Yes! Koktelnya koktel apa di kira-kira? Spesial Spesial ya? Karena temanya buat tema liburan Tema liburan ya, walaupun liburan lagi pandemi Mungkin kita lebih banyak di rumah aja Jadi mungkin biar seru-seruan di rumah Nggak bete, nggak bosen, jadi kita bikin minuman Kalau kalian memang suka minum alkohol ya Kalau kalian pengen merayakan juga dengan keluarga Ataupun dengan suami Di rumah aja Jadi, kita hari ini episodenya spesial banget Karena aku mau kolaborasi dengan David Dengan minumannya ala David di holiday Tadi dengan makeup yang aku sesuaikan dengan temanya Nah, kalau kalian penasaran Gimana aku create vlog ini dengan koktelnya David Dan keep on watching Nah, untuk menu minuman yang pertama David mau bikin apa nih? Jadi, aku akan menyesuaikan koktel yang David bikin dengan gaya makeup aku Jadi, karena temanya Natal Ini mau buat Muld Wine Muld Wine Muld itu M-U-L-E-D Jadi, bacanya Muld Wine Jadi, apa itu dijelasin dong? Muld Wine Ya, karena kalau di Eropa itu Ini wine Biasanya diminum hangat Sama rempah-rempah Oh, karena mungkin karena di Eropa itu musim dingin Atau nggak mungkin di Di benua bagian barat sana lah ya Enak banget sih ya Kita waktu yang di London Kalau dingin-dingin nih Minum ini Aduh, kayak bisa ini Setiap saat Jadi, ini tuh isinya Wine Rempah-rempah Sama Orange Oh, rempah-rempahnya itu apa aja? Ada Anistar Ada Cinnamon Sama ada Clothes Cengkeh Oke Nah, biasanya sih Ada juga dicampur Brandy Tapi nggak lain Sekarang kita buat yang wine-nya aja Berarti untuk alkoholnya Basic-nya adalah wine ya? Ya Oke, wine ini adalah minuman pember takut di wine Jadi, aku akan menyesuaikan dengan gaya makeup aku Mungkin untuk merah cocoknya untuk di bagian bibir kali ya Jadi, aku akan pakai lipstick yang merasanya merah-merah marun Sesuai dengan warna wine Ya Oke Sekarang sambil David prepare koktelnya Aku akan pilih juga lipstick yang sesuai dengan warna koktel yang akan sedikit Yuk, langsung aja ya Oke Coba dikasih lihat dulu wine-nya Oke Ini jenis wine Jadi, aku akan menyesuaikan dengan warna lipstickku Aku akan pakai untuk yang pertama adalah dari Laura Mechier Ini juga Kalau dibuka itu warna-nya jenis Oke, langsung aku pakai aja ya Sambil dia bikin koktel wine ini Ini sih enak Kita buat setengah botol aja ya Oh iya, aku juga aplikasi ini dengan pakai aplikator lipstick ini Supaya tetap bibiris Yang lain kita panasin Jembrungin satu cinnamon Itu cinnamon stick ya Cinnamon stick Anista Kalau Indonesia itu bahasanya bunga lawang Lawang Itu buat apa sih gue nanya? Ini semua bumbu masak sih Jadi kayak bikin ada spicesnya lebih kayak bumbu rempahnya Wangi, lebih wangi Sama kayak cinnamon Oh Kalau cengkeh kan lebih ke rasa tajam Tapi kalau ini lebih ke wangi sama kayak cinnamon Jembrungin sini Cukup Wah ya Ini sambil udah dipanasin Dipanci wine-nya Tambah dikit ya Jadi lipstick yang aku pakai ini Warnanya merahnya itu Merah apa ya? Shade-nya Wey Shade-nya namanya Control Ini yang Laura Mechier yang stick Sticknya bisa kayak Putar gitu Berikutnya cekkeh Oke Dikara setelah botol ambil 3 cekkeh yang gede Tep 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 Terus itu Orange Aku potong dulu Orange-nya Suka banget tuh sama ini Cacat banget untuk lagi Christmas Playbag ini ya Temannya tuh merah-merah gede ya Orang-ngerah Jadi orange-nya tuh gunanya buat Gula Bikin ada rasa fruity-fruitynya juga ya Iya, buat rasa-rasa fruitynya Ah, oke Gula Oh, biar ladis ya Sebenernya sih kalau Bisa juga madu Maple syrup Peganti gula Kalian yang mau pakai gula Bisa juga pakai madu atau maple syrup Berhubung dari dapur masak Jadi adanya gulanya kayak gini ya Oke Oke Kayaknya aku selesai dulu nih Karena pakai lipstick paling gampang Tapi ini juga udah kok Udah cepet ya Ternyata bikin milk itu cepet Walaupun ada kayak teknik dimasak-masak dulu nih Alkoholnya ya Iya, tapi Ini kayaknya kalau dimasak gini Mengurangi kadar alkoholnya kali ya Iya gak sih secara Mungkin makanya campur blend ya Apakah kita kasih Nanti-nanti itu untuk minuman berikutnya Nah, kira-kira gini warna lipsticknya Tapi aku kayaknya menambahin sedikit warna yang merah marun Karena kan kalau warna white Sebenernya gak terlalu merah banget Dan terang-terang Jadi kayak warna merah marun gitu Aku mix dengan MAC Ini yang lipstick matte Shadenya Creme Sheen Hang Up Jadi dia Aku udah kedaiin ke dalam tempat-tempat gini Supaya aku gelap panas Dia kayak warna merah marun gitu Aku mix dengan lipstick yang tadi Aku langsung Tarik aja Nah, ini aku lipsticknya pake hanya di tengah-tengahnya aja Jadi kayak bikin semi ombre gitu Tapi ombre-nya dengan warna Yang lebih gelap Persis kayak white Dengan warna red white ya Nah, aku udah selesai ini Sekarang tinggal menunggu hasil koktelnya David ya Ini soalnya butuh waktu untuk ngeluarin si rasa sinamol sama unstarnya Oke Kalau kecepetannya Kurang strong Kita tunggu ya Tunggu Wow, udah jadi nih guys Sekarang lagi dituang sama David Ke gelas kita tuh kan lihat asapnya kan Jadi ini emang kayak wine panas gitu Kalau di negara 4 musim ini sebagai minuman untuk penghangat badan Mana tau kalau kalian mau coba bikin ini selama holiday season Di rumah aja Merayakan Natal dan tahun baru Mungkin bisa jadi menu yang menceriakan Siburan kalian ya walaupun gak kemana-mana Nah ini udah selesai Sekarang kita kasih Wow Ini wangi banget loh Kalau lagi di ruangan studio ini tuh ini kayak Ini rempa-rempa cinnamon, honey star ya Cinnamon, honey star Setelah terakhir pasti Cinnamon stick Nah, udah jadi nih namanya milk wine Yuk kita coba Cheers Ketinggalan Ini enaknya sambil Wow Ini ada cheese Bree cheese Crackers Dan Anggur Beneran nih Kalau ini buah anggur beneran Sambil kita mencicipi Minuman milk wine ini Cocok mungkin pasangan makanannya dengan Cheese splatter Kalau kalian suka sih Tapi kalau enggak juga cocok dengan makanan-makan aja Iya Coba ayo kita sambil ini Karena makannya kalau aku sukanya Aku pakai anggur beneran Pakai crackers Aku belah aja Oke ini Terus aku pakai cheese-nya di tengah Kalau kamu gimana? Cheers Yang ini cuma di atas crackers Oke Buen appetit Kalau pakai anggur dengan cheese itu kayak rasa asem dan manis anggurnya Kena cheese itu yang asin Aku sih kayak perpaduan yang gak biasa Untuk kalau David mungkin sukanya Hmm Crackers yang plain Dicampurnya sama Jadi lebih ke rasa kegini yang keluar Kalau dicampur dengan cheese Dia lebih keluar asinnya Nah abis itu kita minum dengan milk wine yang manis dengan perna Cheese lagi Merry Christmas Mas Tapi aku ngerasanya ya Ini jadinya alkoholnya kayaknya berkurang ya Karena mungkin dipanasin ya Gak tau juga mungkin secara kimianya ya Apa karena Kerasanya anget tapi ini karena anget panasnya ya Anget panas Jadi kayak Karena alkoholnya sebenernya ya Tetap ada mungkin ya Tapi mungkin berkurang karena dipanasin Tapi yang pasti ini berasa banget Rempah-rempahnya Jadi kayak Bener-bener kayak Seger juga sih Selain yang pengen minuman-minuman Yang Alkohol Tapi memang kayak Berasanya tuh Memang kayak Rempah-rempahnya bikin seger juga sih Iya Cocok gak minum ini dengan Tinggal lihat sih aku seperti ini Cocok ya warnanya ya Oke Nextnya kita mau bikin apa nih Abis ini Apa namanya ya Christmas Whiskey Christmas Whiskey Yes Christmas Whiskey Or kayak Whiskey-nya kayak dibikin kayak Ocasional atau bukan? Enggak sih Lebih kayak cocktail orange gitu Oh jadi kayak Whiskey Campur infused orange gitu ya Campur ada orange-nya ya Orang-nya ada lemon juice Sama ada Itu Marmalade Ada marmalade Ada selai Selai orange ya Iya Ada surprise lain yang akan dimasukkan di dalam minuman itu Apa rahasia? Nanti kita lihat Oke Yuk kita nextnya ke Minuman selanjutnya Dan aku akan pairing Dengan Gaya makeup aku selanjutnya Untuk eyeshadow-nya Yuk Langsung kita lihat aja Kita lanjut ke cocktail nomor 2 Yes Ini namanya Ya masih lebih keras Karena mungkin untuk Minuman after party kali ya Iya Atau misalnya after dinner kali ya Iya betul-betul After dinner jadi kayak Cocktailnya Pake spirit yang lagi Sudah habis dinner terus buat kayak Kongko-kongko yang nyanyi Oh Sambil nyemil-nyemil gitu ya Iya Nyemil-nyemil apa Ini namanya minumannya Christmas Whiskey Orange Christmas Whiskey Orange Christmas Whiskey Orange Berarti ada Whiskey Ada Orange Nah Christmas-nya apa nih? Hahaha Ada tema Christmas-nya Tema Christmas-nya apa nih? Hiasan Christmas-nya aja Hiasan Christmas Dan ada sesuatu kayaknya Ini apa nih yang lagi dipanasin Di dalam Comfortable Iya kan kalau coklat Nggak boleh langsung ke api Jadi di bawahnya Jadi ini yang surprise-nya Si coklat Christmas ini ya Penasaran ya Itu berarti Kurang lebih nih Nuansa warnanya ini Agak-agak orange-orange Agak orange betul Orange kan Whiskey juga Agak-agak coklat ke orange aja Iya Tema eyeshadow ku Aku akan cocokin dengan Cocktail yang akan ada Iya berarti nuansanya Agak orange Coral gitu Ini eyeshadow yang pertama Gampang nih Eyeshadow stick Langsung mulai ya Langsung mulai Dia langsung mulai bikin cocktail Aku juga langsung mulai bikin makeup Oke untuk eyeshadow Aku pake dari nude stick Yang warnanya Cooper Cooper tuh kayak Warnanya Copper ya Banyaknya copper Dia kayak Shade-nya tuh Pas banget Jadi kayak orange metallic gitu Cocok untuk warna Yang lagi cocktail yang dibikin gitu Tuh Warnanya udah kayak Orange kecopet-copetan gitu Di mata ini aku langsung pake aja Di semua alirik aku ini 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 Aku ratain aja pake tangan Coba sambil dijelasin dong David itu Bagi masukin apa aja Tadi ada whisky Terus ada berikutnya Lemon juice Whisky-nya seberapa banyak Dimasukinnya Oh ya ini namanya apa sih Kalau di Kayak ini Kayak di bar-bar gitu kan Namanya shaker Jadi kayak bartender gitu ya Iya Bartender David Sekarang namanya Selain chef David Ini bartender David Sebenernya ini juga musynya pake Takaran os Cuma berhubung Di sini tukang masak Jadinya sendok ukur masak Oh ini namanya sendok ukur masak Iya Tapi kalau bartender Tapi kalau bartender Tapi pake yang Size apa namanya Tapi os Jadi dia ada Kayak gelas ukur Oh kalau ini Ini buat sendok ukur masak Karena di sini bukan bartender ya Karena ini chef Jadi di dapur Itu yang udah dipake Hehehe Sekarang kita kasih marmalade Nah Oke Marmalade tuh Itu sele orange ya Pas banget Sele orange sama kulitnya dia Sekalian Ecedo aku juga warnanya orange Orange matte orange gitu Sudah Kayak gini nih Pake juga di bawah mata Yang udah Sekarang Hasil lagi ya Oh Sinton sirup Oke Berapa banyak tuh takarannya Untuk film berdua Susuai selera Susuai selera ya Susuai selera ya Ini aku blending aja Pake kuasnya kayak gini Aku rapain aja Aku rapain aja Sini lagi selesai Aku masih kebetih Aku masih kebetih Abis itu aku Pake eyeshadow yang ini nih Dari taro Aku pakein warnanya nih apa ya Yang flame Wow Itu udah Itu udah Itu di cake gitu tuh Ya Buat apa sih fungsinya Ya supaya Kecampur semuanya Jadi dingin minumannya Oh Fungsinya itu belum buat Jadi dingin Sadis Enak banget Wah Kok udah colongan sih Aku belum selesai nih Tunggu ya Tunggu selesai dulu nih Nah Kan ini kan juga Masih Lumerin coklatnya Coklatnya Kalau ditaruh di dalam tuh Jadi kayak coklatnya Dibikin air dulu Jadi Canturannya whisky Marmelade Dicampur ke dalam itu Tuh dia akan nge-mix Atau Akan nge-mix Kayak tadi di-check dulu Jadi dia gak akan misah gitu ya Jadi ada whisky Lemon juice Terus Marmelade Sama simple syrup Oke Sudah gitu aku mau pakai Warna latte Warna latte ini aku pakai Sebagai transition color Ini bagian kelopak ini Aku mau taruh yang Shafenya sunrise Ini sunrise Apa ini Untuk di bagian Sudut-sudut mata gini Biar benar-benar segera aja Oke Akhirnya aku matanya udah segini aja Aku langsung mau pakai Eyeliner 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 aku gak pakai Eyeliner hitam Aku pakai eyeliner coklat Dari warm up Ini dia Coklatnya ada cair? Belas ya Mau dikasih coklat Eyeliner aku cocok banget kan Karena warnanya coklat Ternyata dia pakai coklat juga Untuk mix coklat ini Nah Wuh seru banget capannya Wuh Dibiarkan dingin dulu ya Ya Habis itu aku mau pakai bulu mata Ini terserah sih kalau kalian mau pakai apangkat Tapi aku lebih suka Lebih dramatis Walaupun kita kemana-mana di rumah aja Nah untuk terakhirnya aku setelah pakai bulu mata Seperti ini Minuman juga udah tinggal dituang Ready Aku tinggal terakhir aku pakai Maskara Kasih es batunya yang bulat Oh lucu amat ya Oke Suangin ya Suangin langsung Oke Nih maskara juga ada On Terakhir aku pakai sertuhan ini Makeup setting spray dari Urban Decay Yang all nighter Jadi biar party di rumah All nighter gak kemana-mana ya Bersama dengan suami Makeup tetap hits Jadi udah kita taruh es Aku pakai setting spray Jadi udah kita taruh es Ini dekorasinya Dikasih rosemary Biar kayak Christmas Terakhir dikasih pull in the roof Buat Ini rasa citrusnya Sedikit segera Ini aku kipas-kipas aja Karena aku habis pakai setting spray Jadi supaya Makeupnya nge-set Kering Oke Selesai sudah Yeay Christmas Whiskey Orange Yeay Makeupnya udah selesai Koktelnya juga sudah selesai Jadi ini warnanya Orange-orange Dengan nuansa coklat juga Sama dengan makeupku yang warnanya Cumber Orange Dengan Eleanor Coklat Yuk langsung kita cobain aja Koktelnya David Apa namanya? Whiskey Christmas Orange ya? Christmas Whiskey Orange Selesai kebalik ya Hati-hati nih coklatnya Nanti kena Bibir Oh bibir ya? Nah supaya gak rusak lipstick Jadi aku pakai sendotan aja Minum ini Selesai Selesai Hmm Aku coba coklatnya ya Hmm Selesai minum Seger ya? Ya Aku tuh sebenernya gak lalu suka whisky Jadi saat David bilang Membuat koktel dari whisky Aku sempet ragu Tapi ternyata Whisky dengan menggunakan orange Dan selai marmalade Dan campur coklat ini tuh Gak terasa pahitnya Jadi kayak seger Segernya juga bukan yang manis banget sih Kayak ada asem-asem dari Orangnya Maman juice Jadi perpanduan ini Tentu aku enak sih Yeay Berhasil nih dua-dua minumannya Selesai lagi Terus ada rosemary ini Juga kayak bikin jadi halum ya Ini apa? Cocoknya sama ini cemilnya? Cemilan ini terserah Cuman kalo aku sih suka cemilan asin Untuk kayak minum Koktel yang dingin Tapi berhubung lapar Gak apa-apa Sambil aja ya Hmm Jadi Karena pandemi ini kita gak bisa kemana-mana Kalo kalian di rumah Lagi ngapa-ngapain Ngapain holiday Mungkin bikin-bikin koktel ini Bisa bikin seru ya di rumah ya Ya David Instagramnya aku tulis di description Tapi mungkin David akan share aja Ya boleh Share resepi buat dua koktel ini Oke Sampai kita diperhubung acara hari ini Jadi ini dua minuman yang Kak David bikin Apanya tadi? Bisa diulang lagi? Yang pertama ada Moved Wine Moved Wine Moved Wine Wine panas dengan rempah-rempah Sama koktelnya ada Christmas Whiskey Orange Ya yang aku kolaborasikan dengan gaya makeupku Dengan lipstick merah wine gini Red wine yang merah gelap gini Dengan Ini warnanya kan sedikit orange-orange ke coklatan Jadi aku pake eyeshadow yang warna cooper gini Dengan highlighter coklat Yang kita matchingkan dengan lempah David Nah kalau kalian suka dengan video ini Please klik like di video ini Dan subscribe di Youtube channel aku Dan Kamu pencet tombol notifikasi Supaya kamu update dengan video-video terbaru dari aku Thank you ya David sudah main-main di Youtube channel aku Sampai jumpa di video-video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati